Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Alpin Motor Kali ini disini di kesempatan hari ini Kita akan Membagikan ilmu yang sepeles sekali Bahkan mungkin ya Teman-teman tidak asing Menjumpai Sebenarnya ini cara penyetelan rantai Cuman cara penyetelan rantai ini Mungkin teman-teman tahunya cuman Dipegang kayak gini nih Kita buka Ini udah ada Tutup rantainya Keras banget nih teman-teman Nah ya Nah teman-teman sering kali jumpai ya Mungkin saat nyetel rantai bang Minta tolong setelin rantai Nah diangkat-angkat kayak gini Diangkat kayak gini Nah ini kendor banget loh Diangkat kayak gini Diputar-diputar di bagian sini Ini dikencengin sampai ketegangan rantai Sampai ukurannya sampai pas Ya Penyetelan rantai Harus dengan perhitungan yang Sangat-sangat lah Diperhitungkan Karena resikonya nanti Saat shock blacker naik ke atas Dia putus Kalau terlalu tegang Rantainya Ya Karena pada dasarnya Saat sasis ini naik ke atas Otomatis rantai akan semakin tegang Oke Nah disini kita akan Bocorkan rahasianya Untuk penyetelan rantai Kenapa setiap bengkel ini Saat penyetelan rantai Diangkat-angkat kayak gini Karena sudah mempunyai peeling Sudah mempunyai ukuran Ya Dipraktekannya satu kali Ukurannya kepakainya selamanya Oke Langsung saja kita praktekan Nah untuk memperjelas Pengukuran Penyetelan rantai Secara dasar Ilmu dasar Nih Supaya teman-teman lebih jelas lagi Melihatnya kita buka dulu Di bagian tutup rantainya Ya Kita buka di bagian tutup rantainya Supaya teman-teman lebih Jelas melihatnya Ini kita buka Ini baru Kali ini kita buatkan Tutorialnya teman-teman nih Ini jarang sekali dibahas Di Channel-channel lain Ataupun di bengkel-bengkel lain Ini kita buka dulu Nah Setelah kayak gini Teman-teman nih Nah ini juga nanti pada dasarnya Mau kita buka Tapi kita pasang dulu nih Kita dantolin dulu Seperti ini Nah kan nih Ini setelah jelas kayak gini nih Tuh Bisa teman-teman lihat Ini ketegangan rantainya Terlalu pendor Nah Tuh Jadi untuk penyetelannya Ini ada tekniknya Untuk ilmu dasarnya Nih Sekarang setelah kayak gini Ini dilepas Shock blacker ini dilepas Shock belakang Sekarang yang satunya Yang satunya pun sama ini Nah Nah Ya Ini kita keluarkan Ini teknik penyetelan rantai Untuk semua jenis motor Teman-teman Nih ya teman-teman nih Ini sudah rasa Ini kondisi sasis rata nih Arm Arm belakang rata Dengan mesin Dari sini sejajar Set Lurus Tuh ya lurus Nah sekarang kita setel Di bagian rantai Setel di bagian rantai Ini supaya sampai tegang Supaya sampai tegang banget Ya ini tegang Ini di Kita hitung Satu dua tiga empat Empat setengah Ini tegang Empat setengah Sebelah sana samain Disamakan Empat setengah Satu dua tiga empat Kurang dikit Berarti kanan kirinya Sebelumnya ini beda ukurannya Empat setengah Oke Ini sudah tegang nih Tuh Tegang Jadi ini batas Batas maksimal mainnya Di bagian Ini apa Sock blacker Ya Kalau lebih ke atas lagi Ini akan jadi kentor lagi Ya karena Ketegangan rantai Ini batasnya Sampai lurus Di bagian arm Kalau misalkan Sock blacker mainnya Lebih atas lagi Dia akan kebalik Bukannya tegang Malah kendor Nih kita coba nih ukur Kalau sampai ke atas Nih Kita buat lebih atas lagi Angkatnya gimana nih Saksis Tuh Dia kebalik Akan kendor tuh Kalau ke atas Jadi patokannya Kita lurus Arm lurus Dengan mesin Dersini Set Ya Ini sampai tegang banget Nah Seperti gini Tuh Sekarang kita pasang Kita pasang Socknya Ini nanti kita dapat ukurannya Kanan kiri Nah Ini ukuran ketegangannya Nih Tuh Ukuran ketegangannya Ini teman-teman bisa ukur Jadi setiap penyetelan rantai Untuk semua jenis motor Jadi ketegangannya segini Nah Tinggal kita pasang Tutup Covernya Dan juga Mur ininya di double Karena Saat kena getaran Nanti Di bagian murnya ini bisa lepas Jadi harus di double Murnya Nah Ini berlaku Penyetelan rantai Dengan Kondisi rantai Dan gearnya masih Bagus Masih Layak pakai Beda lagi dengan Cara penyetelan rantai Dengan kondisi rantai Sudah Kedor Kenceng Itu beda lagi Cara penyetelannya Ya Nah Ini mah Kita tutorialkan Untuk penyetelan rantai Yang kondisi rantai Dan gearnya masih Bagus Oke Ya Ini sama Untuk semua jenis motor Baik jenis motor monoshock Dan motor shock Biker Yang dua Kayak gini Oke Baiklah mungkin Videonya cukup sampai disini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sedikit informasi Ya Jika ada kesalahan Dalam segi apapun Baik dalam ucapan Maupun Dalam segi praktiknya Ya Saya minta maaf Karena Manusia biasa Sifatnya salah dan lupa Sekian dan terima kasih Mudah-mudahan Teman-teman semua Dibelikan kesehatan Jasmenimu pun rohani Sehingga Dipermudah dalam Segi urusan apapun Ya Nomor utama yaitu Badan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh